Rekan-rekan Painting Explorer Channel, Alhamdulillah ketemu lagi dengan saya, Denny J, konten kreator Painting Explorer Channel. Saya sekarang tidak sendiri, banyak teman dan teman yang istimewa malam ini adalah seorang tokoh pendidikan seni rupa. Beliau ini tidak hanya mengajar mahasiswa-mahasiswa seni rupa S1, tetapi juga menjadi penasehat, konsultan, menjadi pembimbing mahasiswa doktoral, mahasiswa S3. Nah, yang ingin saya tanyakan pertama adalah, itu pendidikan seni rupa khususnya, atau pendidikan seni secara umum, itu sebenarnya bisa apa? Untuk apa orang belajar seni? Untuk apa menjadi guru seni? Karena tokoh kita ini dari UND, Universitas Negeri Jakarta. Nah, gini teman-teman, kalau kita melihat karya seni itu ya, itu kan seringkali di, apa yuk, orah jadi unsur utama yang tidak menjadi unsur utama. Contoh misalnya, kalau teman-teman lihat berita itu ya, berita di TV-TV besar gitu, TV-TV nasional, itu kalau ada berita seni pameran gitu, ya ini nunggu di belakang sambil tag-nya terakhir hilang kan gitu-gitu. Terus kalau misalnya membaca majalah, itu mesti jadi sisipan. Orang tahu yang dengar, depan itu mesti politik. Nah, kita akan bertanya dengan tokoh kita, Dr. Indro, ini namanya Dr. Indro, Magister Seni ya, beliau S1-nya dari Universitas Negeri Jakarta, S2 dan S3-nya, dokternya itu dari isi Yogyakarta. Wah, beliau ini juga peneliti. Sebelum pertanyaan saya dijawab, tentang apa perlunya seni rupa, sekarang saya tanya diri, kok bisa mencintai dunia seni rupa yang seringkali orang dianggap sebagai unsur utama? Periwun Pak Indro? Mau gak Pak Indro? Kenapa mencintai dunia ini? Sebelum menjawab itu. Mau gak Pak Indro? Ya, ya teman-teman, ini dari Ali ya, kita live, live, live streaming. Ya, mohon maaf, kalau ada kesalahan-kesalahan, karena ini tanpa edit, ini live di hotel, apa namanya, Arian ya Pak? Arian Swiss Band Hotel Bandung. Bandung, oke, monggo. Pak Indro, kok mencintai dunia seni rupa, pendidikan khususnya itu kenapa? Oke, selamat malam para apa ini? Rekan-rekan painting explorer. Rekan-rekan painting explorer. Salam kenal. Ya, malam ini kita ngobrol-ngobrol santai tentang yang agak-agak serius. Santai, tapi serius ya. Agak serius ya. Mengapa, kok mencintai dunia, kalau seni rupanya dunia santai atau dunia santai? Masalahnya, kalau pertanyaannya itu ada kata cinta, ini gak bisa dijawab secara rasional. Oke, mencintai. Ayo. Mengapa mencintai istrimu, tidak mencintai istriku? Mengapa mencintai seni ya? Ya, udah memang takdir. Ya, teman-teman, perhatikan ini, dokter. Dokter ini nyaris profesor. Nyaris profesor. Ditakoni cinta ya, takdir. Sudah bikin disertasi ditakoni ya, takdir. Oke. Mau apa lagi? Mau apa lagi? Oke, teman-teman ya, kita oleh ya, apa perlunya pendidikan seni rupa, tapi sebelumnya, saya akan menyapa dulu, teman-teman, rekan-rekan painting explorer channel, yang sudah hadir, ada Mas Bagus Yakaria channel, mantap Pak Denny, terima kasih, Alhamdulillah. Ada juga Mas Keramat Jaya, hadir Pak dosen. Terima kasih Mas Keramat, Mas Agung Kurniawan, hadir Pak dosen. Terima kasih, ini dosen semua, ini dosen, dosen, dosen. Kita oleh seniman profesional kita, yang semalam sudah live dengan saya, sambil kepentut-pentut. Oke. Ada juga Mas Tujuh Dua, Mas Tuhin Yasin, Jakarta hadir. Wah, ini dari Jakarta. Nah, Pak Indro ini, juga ngajarnya di Jakarta ya, Universitas Negeri Jakarta. Kalau asli kelahiran mana itu Pak? Jawa Tengah. Jawa Tengah ya? Jawa Tengah. Oh. Purbalingga. Purbalingga, Purbalingga, kuliahnya di Jakarta ya, SMA di Purbalingga. Oh, langsung dari Jakarta ya? Jadi, lu memang suka ngukis itu Pak? Lu bisa menutup di klipkan sini aja, biar suaranya di masing-masing. Oke, oke. Oke. Mas, di pahu menyima. Terima kasih. Oke, sekarang kita ke pertanyaan yang inti ya, enggak apa langsung ke inti, nanti teman-teman yang lain ini, teman-teman ini semua juri FLS 2N, mungkin sekalian memperkenalkan juri. Monggo, Monggo, Monggo. Ini semuanya adalah seniman-seniman, atau sastrawan, sastrawan seniman juga ya, berkarya dengan kata-kata, yang sedang menjadi juri FLS 2N, Festival Lomba Seni Siswa Nasional. Monggo, 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 berkenalan. Saya Madin. Madin ya, Pak Madin. Dia teater. Teater. Ya, Pak Madin teater ya. Insya Allah kita juga akan memawancari seorang yang ahli dalam pantomim. pantomim. Oke, selanjutnya nih. Halo, saya Hasta, temannya Mas Denny. Oke, Alhamdulillah. Saya Tenteng Explorer, selamat malam, saya selalu ya, salam tangguh. Saya di sastra, orang pembitul, tapi guruh di Simahi. Oke. Salam suhat. Oke, nah yang jatuh ini Pak Teguh ya, Pak Teguh sudah kenalan, semalam sudah di NTT. Sekarang kita kembali ke Pak Indro. Pak Indro ini ya, pertanyaan yang tadi utama ya. Sebenarnya, apa tuh urgensi seni rupa itu Pak, untuk kehidupan ini Pak? Kok harus ada guru seni rupa? Pak Indro ini kan, ngajar di Universitas Negeri Jakarta, yang itu Universitas Pendidikan kan, melahirkan guru-guru. Oh, padahal di pendidikan itu ya, paling SMA berapa? Dua jam pelajaran kan? Wah, yang matematikal dan sebagainya itu kan, lebih banyak. Terus apa tuh urgensinya, pentingnya seni rupa itu Pak? Kalau nggak ada itu gimana? Enggak, enggak Pak. Kalau nggak ada itu gimana? Kalau nggak ada itu, seperti segitiga, titiknya hilang satu. Jadi cuma garis doang. Segitiga, titiknya hilang satu. Sudut Pak. Karena apa saya sebut segitiga? Ada tiga, ada tiga pilar betulnya, menopang peradaban Indonesia ini. Ada logika, ketika, dan ketika. Logika ya, yang kita anggap benar itu. IPA, IPS, dan lain-lain. Ketika ya belajar normal, belajar agama. Satu lagi ini belajar merasakan seni ya ketika, emosinya benar-benar ya. Ketika yang satu, tandas normal yang satu. Kalau rasanya nggak diajari, dia seperti, bukan manusia. Karena yang menjadikan manusia itu ya, sebetulnya rasa seni itu. Jadi kulitannya pentingnya, seperti apa ya, kira-kira. Seperti itu hilang satu. Berarti, sama pentingnya kan, karena titik segitiga itu kan, tapi kan ada juga yang segitiga, sama kaki. Jadi kita sendiri berbentuk. Enggak, iya. Cama. Sisi, ada segitiga yang lancip gitu kan. Nah ini seni itu, yang dilancip ini, apa sih? Di sudut yang besar. Sama aja, sebetulnya. Sama pentingnya, semua sebetulnya, bobotnya sama. Yang jadi masalah adalah, tidak semua menyadari itu. Yang kedua, yang sadar pun, apalagi yang punya kuasa, tidak memberikan perhatian ke situ. Akhirnya kita jadi seperti ini. Menganggap seni itu, ya itu tadi, di koran paling belakang. Kalau sama ya Pak ya, kalau ketiganya sama ya, etika, logika, dan estetika. Tapi, kenyataannya, misalnya jam pelajaran aja itu, berbeda itu jumlahnya. Itu yang saya sebut tadi, orang yang tahu, apalagi yang kuasa, pun mengabaikan itu. tapi misalnya ya Pak ya, di sekolah, enam hari ya, sehingga dua jam, logika, dua hari logika, dua hari lagi, etika. Dua hari ngelukis, nyanyi, gending, sastra, rauh, sebetulnya cabang, logika itu, kepisahnya ilmu pengetahuan, kan ada ideologi, ada matematika, ada musika, kan juga diadari-adari semua. Di seni ada musik, ada tarik, kan ada rupa kan, enggak harus dipuasai semua, tapi kan dikenal semua, enggak ada salahnya. Oke, oke, oke. Pak lah, kalau di kampus ya Pak ya, S1 ya Pak, S1, itu sekarang, orang-orang yang, apa, mahasiswa yang mendaftar di, untuk menjadi guru seni, itu minatnya gimana Pak? Naik, turun, atau setaklan, di bawah, setaklan, di atas itu gimana, kalau secara angka Pak? Kalau secara angka, sejauh yang saya tahu, bisa diukur dari, yang berminat, karena yang diterima itu, di batasya lah ya, panggung, iya lah. Kalau yang berminat, cenderung naik, dari waktu ke waktu. Oh gitu ya, alhamdulillah ya. Itu di seni apa Pak? Semuanya? Yang saya tahu di seni rupa. Seni rupa ya, cenderung naik ya. Hmm, oke, oke. Oke, alhamdulillah ya. Ini juga ada dari Jember ya, Jember Nyimak. Alhamdulillah ya, teman-teman, terima kasih banyak yang sudah mengikuti, obrolan kita kali ini. Oke, Pak, terus kalau ada, ini pertanyaannya, nggak sistematis, nggak apa-apa ya, soalnya kemarin, ini ngobrol. Teman-teman juga boleh, boleh tanya lah, ini ngobrol juga di, apa, dekat pulang renang, blubang, blubang renang gitu ya, nggak kelihatan ya, cuma cahayanya, apa adanya lah. Gini teman-teman, kan, Pak Indro ini kan sampai S3 ya, dan menguji juga, mahasiswa-mahasiswa seni, yang sampai program doktoral. Emangnya perlu, Pak? Belajar seni sampai S3 ini, Pak? Pengerja seni itu kan, bukan sekedar praktik ya, rufi, sebetulnya. Seni itu kan, sebetulnya itu ekosistem. Ada banyak. Hasilnya gimana? Ada banyak unsur di sana. Ada yang membuat karyanya, ada yang membuat alatnya, ada yang membuat bahannya, ada yang mendidiknya, ada yang mengukurasinya, ada yang menulis ubiinya, ada yang menggunakan galerinya, buat pameran, banyak sekali. Itu loh. Banyak sekali. Itu semua, saling bekerja sama, sehingga kehidupan sendiri berjalan. Oh, oke, oke. Gak bisa sedemankan itu merasa, agar sendiri tanpa perlu, masuk ke dalam suatu ekosistem. Dia gak akan bisa jalan, kalau gak masuk ke dalam ekosistemnya. Oke, oke. Saya kira begitu. Sama juga ikan, karena ekosistemnya kan air, kemudian ada matahari, ada makanan. Gak mungkin ikan nekat, hidup di penggorengan sendiri, itu udah mesti matang. Hmm. Oke, oke, oke. Tapi, kan gak, untuk berkesanian kan, untuk didak aja bisa ya Pak? Ya itu tadi, mau masuk ekosistem yang mana, Oh gitu ya, terkantung mana yang dibilih ya? Bisa. Oke, oke. Bisa, bisa. Mau jadi, mau jadi peneliti pun, lu jadi juga bisa. Iya, iya. Untuk didakan bukan berarti, ala kadarnya, tapi dia belajar atas kesungguhannya, mau sendiri. Tidak harus sekolah ya. Tidak harus sekolah ya. Tidak harus sekolah. Betul, betul, betul. Oh iya, ini, Alhamdulillah ini ada yang dari Malaysia, Mas Abdul Rahman, dari Malaysia, hadir Pak. Semoga, sehat-sehat selalu. Alhamdulillah. Ini, teman-teman kita kesini, sudah swipe antigen, untuk, apa namanya, untuk acara FLF2N ini, jadi, insya Allah, sehat ya, jadi kita kenapa tiba pakai masker, gitu, dan, sudah vaksin ya, sudah vaksin semua. Berjarak juga kita, berjarak. Iya, berjarak, sudah vaksin, sudah antigen gitu ya. Oke, terima kasih, Mas Abdul Rahman, dari Malaysia. Ada juga Mas Adi Prayuga, Nyi Mak Wawon. Terima kasih. Oke, Pak Indra, Pak Indra, Pak Indro ya, Pak Doktor Indro. Ya memang dokter, dokter ya. Kenapa, kenapa Pak? Kok orang-orang lagi sebut dokter, terus kenapa Pak? Dokter itu sebetulnya dipakainya di kampus. Oh gitu. Nah ini kan, orang-orang kampus. Kan, orang-orang kampus. Bukan Doktor Indro. BDR. BDI. LAKO? Bukan Doktor Indro. Bukan Doktor Indro. Oke, oke. Rekan-rekan poin yang semuanya dari channel, silahkan, jika ada pertanyaan juga, teman-teman yang ada di sini, silahkan untuk mengelaborasi. Teman-teman ini kan juga, berpendidikan tinggi, dan di dunia kesenian. Kalau di sastra itu ada hubungannya, sangat banyak ya. Jadi bagaimana kita mengenal perspektif, perspektif itu kalau di seni rupakan, jelas banget ya. Ada sudut, ada... kalau di sastra itu perspektif itu bagaimana kita memandang sesuatu dari kaca mata yang lain. Nah, penting banget. Barangkali sama ya. Nah, ini pengetahuan-pengetahuan seperti komposisi, terus... apa namanya... ya itu tadi ya. Kalau lebih ke seni rupanya, warna, itu ada tipografi, yang jahat-jahat dalam visi ini, ini sangat berkaitan. Jadi bagaimana... Suaranya kecil, Pak. Sebentar, Mas Haji. Suaranya kecil, Pak. Sebentar, sebentar ya, teman-teman. Bentar. Ini harusnya sudah gede ini. Sudah... Oh, sudah pol. Ya. Mungkin lebih dekat ke sumber. Jadi di sastra ini, kita nggak asing dengan... Biasanya sastrawan yang pelukis itu banyak. Nah, ini kenapa sastrawan itu mengenal dunia seni rupa? Ini seperti nggak... Apa namanya? Pokoknya ada benang merahnya. Nah, dimana barangkali yang tadi saya sebutkan gitu. Di teater kayaknya sama ya, Bang Wadin ya. Ada blocking, ada macam-macam. Nah, ini... Ini murid dari W.S. Rendra ini akan... Oh, oke. Bang Wadin, Bang Wadin. Ayo, Bang Wadin. Gimana di teater itu? Apakah memang harus berpendidikan tinggi juga? Atau bersekolah lah ya? Nah, kesenian atau teater gitu. Sama seperti halnya matematik bisa diurai. Kenapa kemudian seperti yang tadi juga dijelaskan Mas Indro, kenapa butuh kemudian pada akhirnya menciptakan ekosistem untuk dapat berkolaborasi, menciptakan karya-karya yang berkualitas. Nah, itu butuh spesialis-spesialis yang memang juga sangat mendukung itu. Sehingga kebutuhan terhadap itu perlu pendalaman gitu. Nah, makanya kenapa sih seniman-seniman juga perlu berpendidikan dan pada akhirnya juga harus bisa meningkatkan. Itu satu sisi sebagai motivasi. Tapi sisi lain adalah ketika dia mendalami secara intens apa yang kemudian digelutiknya. Di teater kan sebagai mother of art ya katanya. dimana seluruh unsur seni, elemen seni adalah mendukungnya termasuk seni rupa di dalamnya. Bagaimana menciptakan misalnya elemen-elemen artistik yang rupais atau gimana ya istilahnya. Yang juga memberikan perupaan yang memperkuat istilahnya pengadeganan atau kekuatan dari cerita yang ingin disampaikan atau lakon yang ingin disampaikan dalam konteks teaternya gitu. Pak Madin, kalau terkait dengan tema yang dituliskan ya guru seni lupa atau guru seni gitu ya. Guru seni bisa apa gitu ya. Bisa apa, apakah kalau guru teknologi kan bisa mengajari berbagai teknologi tinggi, teknologi canggih gitu ya. Guru, apalagi guru bahasa bisa membuat orang bisa cacis. Nah, guru seni bisa apa? Guru seni bisa memotivasi. Wah, guru seni bisa memotivasi. Kadang-kadang kalau kita mengajari, teknik yang mungkin dikuasai oleh murid kita belum tentu sama dengan teknik yang kita. Karena pada akhirnya bagaimana memotivasi siswa untuk meningkatkan atau menggali potensi bakatnya sendiri ketika dia mendapatkan stylenya sendiri, ketika dia mendapatkan warnanya sendiri, ketika dia mendapatkan apa istilahnya, apa ya, kepribadiannya sendiri di dalam menekuni kesenian. Karena itu menurut saya. Tapi kan motivasi nggak harus oleh guru seni? Untuk bidang itunya, untuk bidang yang terkaitnya, perlu gitu loh. Bagaimana seperti misalnya, katakanlah seni teater ya, saya kebetulan juga baru tahun kemarin menulis buku teater untuk MN Digbud di pusat kurikulum dan perbukuannya, yang itu diedarkan ke seluruh Indonesia. Buku itu untuk pegangan guru. Kenapa misalnya untuk pegangan guru? Karena itu tadi gitu, bagaimana mengajarkan teater di sekolah-sekolah itu dengan tanda kutip benar. Kenapa saya beri tanda kutip? Karena kaitannya adalah metodologinya, pendekatan pengajarannya, itu kalau tidak tepat maka dia akan menghasilkan misalnya, apa namanya, siswa-siswa yang memahami teater secara salah dalam konteks memang di kesenian tidak ada ukuran salah benar ya, itu kan ukuran ilmu, ukuran logika ya kan kalau di kesenian kan soal indah atau apa, buruk. Tetapi persoalannya ketika metodologinya benar, maka dia prosesnya akan terakumulasi menjadi pengalaman yang pada akhirnya nanti akan mempertajam karya-karya siswa tersebut. Sehingga itulah butuhnya guru-guru yang memiliki metodologi yang tepat gitu loh. Metodologi yang tepat itu bukan berarti satu metodologi, makanya saya mengajarkannya buat buku itu, tidak mengajari guru, tetapi memotivasi guru. Memotivasi guru ya. Prinsipnya adalah memotivasi guru. Karena guru akan memotivasi. Karena setiap wilayah tempat kan akan punya pendekatan yang berbeda ketika mereka yang berada di 3T, yaitu daerah 3T ya, terluar, terdiri, dengan mereka yang ada di kota atau mereka yang ada di desa dengan kota pendekatan. Nah itu nanti menarik itu, kita melihat aneh ya, guru-guru yang ada di lingkungan luar kota-kota besar itu ya. Oke, saya merespon dulu teman-teman ini. Tadi ada suaranya kecil Pak, alhamdulillah sekarang sudah, nah itu bagus suaranya. Tadi ternyata, mohon maaf, on-offnya itu belum saya ceklek ya Pak. Mohon maaf, inilah, iya lagi, ya segini, apa anaknya, anaknya apa, salah nggak bisa ngedit, gitu ya. Mohon maaf ya, salam dari Demak, wah alhamdulillah, Demak itu kan juga sudah lama ya secara kebudayaannya ya, Demak ya luar biasa. Nanti kita tanya Pak Endro ya, bagaimana antara ini ya, peri-peri dengan pusat itu ya, untuk berkesenian. Kira-kira, kalau pendidikan tinggi semacam Universitas Negeri Jakarta, atau Universitas Negeri Yogyakarta dalam pendidikan seni khususnya, itu sumbangan pemerataan distribusi guru seni itu gimana ya Pak Endro? Munggo. Sebentar Mas Denny, saya kepingin mempertajam topik sebelumnya. Oke, 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 tentang motivasi? Tentang guru seni Sopo. Oh iya, guru seni bisa apa? Isi opo tok guru seni, awam guru teknologi ya lu ya. Jelas ya, memang kalau. Kalau secara gampangnya, yang namanya guru ngaji, pasti harus bisa ngaji. Guru masak, harus pinter masak, ya kan? Ya kan, guru gambar harus pinter gambar. Nah, tapi dalam dunia keilmuan pendidikan itu nggak sesederhana itu. Banyak sisi meliknya. Pertama, kalau yang segera mengajarkan keterampilan itu, sebetulnya nggak bisa disebut guru. Dia tuh lebih cocok coach, pelatih, gitu loh. Beda kan dengan guru kan? Misalnya, di sanggar itu ya, apa ya? Di sanggar, ngajari cara ini, warna ini, itu coach. Pelatih saja, aku pelatih, bukan guru. Oke, oke. Karena ada sesuatu di balik istilah guru itu. Bukan sekedar mengajarkan keterampilan. Iya, nanti, nanti, apanya itu nanti, jangan. Oke, oke. Oh, rasa kesusu, Jen. Kesusu. Oh, gue mau ambil kopi ya, Ralno kok mau kesusu. Kenapa saya ingin teri kopi ya, nih? Kalau sih, teorinya belum itu, pendekatannya bukan cuma, bukan cuma, apa, transfer of scale. Tapi juga ada transfer of value. Di sini juga transfer of knowledge. Oke, oke, oke. Itu namanya pedagogi kan. Oh, apa menang, yaudah, sepedagogi, yaudah. Pedagogi itu diterangkan dulu, Pak, enggak semuanya tahu, apa, Pak. Nanti dulu, nanti dulu. Wah, omongko melet, ada kesusu. Tadi baru nganggung soal pelatih, Pak. Oh, iya, itu dari sisi. Asus-susat ceritan loh, Pak. Oh, waduh, ngerokok orang ngombe. Yangnya pelatih dengan guru. Yang kedua, sistem pendidikan kita itu kan, Pertama, ada yang disebut dengan sekolah umum. Yang satu, ada sekolah ketramtilan, sekolah kejuruan. Oh, sekolah umum, sekolah kejuruan. Sekolah umum itu SMA, sekolah kejuruan itu SMK. Oke, oke. Nah, itu sasarannya, tujuannya beda. Kalau sekolah kejuruan, jelas lulusannya harus terampil di bidang kejuruan. Didang tertentu, ya. Oke. Fokusnya ke sana, fokasional. Kalau sekolah umum, dia lebih banyak menanamkan bekal ilmu Untuk studi lebih tinggi. Nah, kalau di bidang seni, bedanya di mana? Kalau di SMK, sekolah kejuruan, itu betul-betul dilatih keterampilan di seni tertentu. Misalnya SMSR, SMMG, kalau dulu itu ya. Sekolah umum, ya. Misalnya SMA, lho, Pak. Sedangkan kalau di SMA, pelajaran seni itu targetnya bukan melatih anak Agar terampil menggambar atau melukis. Tapi lebih pada Melatih kematangan kedewasan dia. Melalui kegiatan lukis seni. Oke, jadi. Kalau di seni rupa itu ya. Karya yang dihasilkan itu ibaratnya dashboard motor atau mobil. Indikator dari perkembangan mental dia. Misalnya, mental itu dibagi, ada tuduh kalau nggak salah. Terutama emosi. Melalui tarikan garis yang dari waktu-waktu dilatih, itu berarti kita menstabilkan emosi dia. Oke, oke. Gitu lho. Artinya kalau kita lihat gambar garisnya mantap, berarti emosinya stabil. Tuh, itu dari sisi emosi, kemudian yang kedua fisik. Aspek mental tapi yang disebutnya fisik. Bagaimana dalam gambar itu akan terlihat pertumbuhan fisik si anak. Fisik semakin kelihatan bagus ketika mulai terbentuk, mulai tercipta bentuk. Tangan bukan hanya garis, tapi terdiri di dua garis. Misalnya, nanti dia udah mulai muncul keselaran fisiknya. Termasuk kesedaran ruang, volume. Oke, oke. Ada bahaya bayangan. Nah, itu berarti kesedaran fisiknya. Misalnya seperti itu. Begitu juga intelektual. Intelektualnya dalam karya gambar itu terlihat dari detail. Semakin detail seseorang, menggambar orang misalnya, kancing bajunya sampai dihitung, kancing laki itu, pelibutannya di mana, nanti dia intelektualnya tinggi. Se, atau GR, se, gambarnya detail banget, GR gitu. Intelektualnya doer. Intelektualnya doer. Oh, gitu ya Pak ya. Iya, memang artinya teorinya itu begitu. Itu, tapi diperhatikan juga begitu. Oh, oke. Lalu ada lagi yang penting nih. Di ilmu sendiri rupa itu ada cara untuk memastikan kecenderungan visual seseorang. Itu sebetulnya dibagi dua ekstrim. Yang satu itu, dia selalu menempatkan diri sebagai penonton. Ketika menggambar, itu dia seperti fotografis di gambarnya. Oke, oke. Perspektifis gitu. Tapi yang satu lagi disebut haptic. Dia tuh nggak bisa kalau disuruh gambar perspektifis, karena dia merasa dirinya pemain. Jadi yang digambar selalu detail. Oke. Dia pernah membuktikan anak SMP, penelitian kemas. Untuk membuktikan teori ini, 35 anak SMP, tak suruh ajak ke Keong Emas Taman Mini. Nah, pakai crayon, pakai pelas gambar. Nah, gambar, bebas. Umur, umur, umur? SMP. SMP ya? Oke, oke. SMP. Itu ada yang memang betul-betul seperti Keong Emas. Gek, mongga-mongga. Seperti Keong Emas yang kita saksikan, tapi ada beberapa yang aku sendiri harus tanya. Ini gambar apa, Dek? Karena ya gambarnya tuh, dasarnya warnanya pink, terus di garis-garis ada hitam, ada kuning. Sini abstrak lah gitu. Nah, itu perutnya apa? Perutnya Keong, coba. Ayo. Dia terlibat di dalam Keong-nya. Dia tidak ingin menjadi penonton Keong, tetapi menjadi Keong-nya itu sendiri. Itu sendiri. Ini kecenderungan psikologis. Yang bisa kita tangkap dari seni rupa gitu. Nah, itu ilmu pendidikan seni itu mainnya di wilayah itu. Oke, oke, oke. Bahwa kemudian karyanya bagus, itu kebetulan karena seluruh pertumbuhan mentalnya bagus. Jadi yang penting dalam pendidikan seni rupa di sekolah umum, Di sekolah umum ya? Yang kita bahas ya ini ya? Di sekolah umum. Justru pada pertumbuhan orangnya, bukan pada artefak karyanya. Berarti tidak untuk menciptakan seniman-seniman gitu? Enggak ya. Setelah itu baru masuk isi kalau bagus. Oke, oke, oke. Jadi ke dunia harusnya masuk SMA, Pak. Bukan SMA sih. Oke. Ini baru tiga ww, oke banget ilmuni loh. Sebentar, saya nggak nunggu tuju kok. Janji tuju kok. Baru tiga, saya bacakan dulu. Bacakan respon teman-teman dulu. Sebentar. Bukan dokter Indra aja ilmuni. Bukan dokter Indra aja ilmuni kayak gini. Aduh, aku yang perlu si naun leh ini. Wah, telat. Masih encer. Push up, Mas. Push up. Tegol, lunggung buri ya. Mas Abdurrahman Sufi. Nganjuk hadir. Wah, Alhamdulillah. Dari Malaysia, dari Nganjuk. Tadi dari mana lagi? Demak ya, banyak sekali. Alhamdulillah. Mas Abdurrahman. Pak, kalau pelukis muda masih belum jumpa identitinya. Ini bahasa Malaysia ini. Kalau pelukis muda masih belum jumpa identitinya sendiri. Apakah pelukis muda itu gagal? Coba dijawab dengan bahasa Malaysia. Aku bosan banget, tegak lagi ya. Siapa nama? Abdurrahman. Selamat sore, Mas Cik Abdurrahman. Cikgu. Cikgu Abdurrahman. Nek cikin dari Nita Cik. Ya, terus? Lalu saya baca lagi enggak pertanyaannya? Ini saya mau jawab doang nggak nih? Ya, ini maksudnya. Kalau lupa, enggak lupa. Hebat, cerita-cerita saya aja. Enggak lupa. Jati diri, Pak. Merkuk rokok. Orang merkuk kopi ticawo. Ya, moga, moga, Pak. Pencarian jati diri itu enggak pernah ada kata gagal sebetulnya. Enggak ada. Dan jati diri juga sebenarnya tidak pernah terbentuk. Hanya-hanya terlintasi. Enggak ada jadi diri yang ajak sampai ke liang kubur. Selalu dia berproses. Jadi, sebetulnya ketika merasa belum punya jadi diri, sebetulnya juga sudah punya. Cuma masih samar-samar. Jalani saja terus. Jangan pernah merasa gagal. Kalau tidak, kalau enggak salah ya, yang namanya penemu bohlam. Tomas Alfa Adisan. Kan 999 kali gagal. Oke, oke, oke. Padahal itu sebenarnya bukan kegagalan. Tapi itu adalah langkah menuju ke penemuan. Yang namanya, butuh 599 langkah. 999 langkah. Nah, Abdurrahman ini sudah berapa ratus langkah nih. Oke, oke. Oke, tetap semangat. Jati diri datang sendiri. Masak suaranya kecil lagi. Masak seik-seik. Wah, telat. Mas, terus. Dere ngang sukar wuh, Mas H.S. Suaranya kecil, Mas. Yang bener, ah. Enggak, sudah tak benar. Oke, kok. Sudah besar paling. Yuk, teman-teman. Tolong di komen suara yuk. Suaranya. Dingin. Oh, ya, wis. Oh, baik. Terus ada juga dari Magelang hadir. Teruasa Indonesia. Teruasa Indonesia. Alhamdulillah ya. Oke, Pak. Tadius ilmu ini. Aku kan ini. Terkagum-kagum ini. Yang keempat, Pak. Yang keempat, Pak. Yang keempat. Sebelum ke situ. Oh, ya. Ada ilmu lagi nih sebelum ke situ. Sebelum ke situ. Karena yang belum selesai tadi. Oke, kecerahan-kecerahan. Kita baru bicara soal sekolah umum dan sekolah khusus. Oke, oke. Ya kan, yang tujuannya beda. Lalu ada lagi pendidikan. Yang di Indonesia kan punya tiga cabang. Pendidikan formal. Pendidikan formal. Non formal. Sama informal. Oh. Nah, ini beda lagi nih. Formal, non formal, informal. Apa bedanya informal ke non formal? SMA, SD, SMP, SMA, SMK, dan lain-lain itu masuk ke dalam kelompok sekolah formal. Oke. Sekolah formal yang kurikulumnya itu ditentukan oleh pemerintah. Oke, formal. Ada lagi. Pendidikan non formal. Nah, itu seperti kursus-kursus. Oh. Nah, singgah W. Perkurikulum ya kursusnya DW. Oh, termasuk. Ini ya, giveaway kuliah seni lukis abstract painting explorer channel. Itu namanya apa? Informal ya? Non formal. Non formal. Itu nih kalau sekolahannya, namun gojekan wajah itu sekolah. Hahaha. Tambahnya udah jelas. Tambahnya udah formal. Non formal sih udah jelas. Suaranya suka ilang. Hahaha. Gimana mau paham? Suaranya udah jelas. Aduh, ngantai wajah, aduh, 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 Pak Indra, Pak Indra. Terus, 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 terus. Yang, justru yang menarik, yang menarik itu yang informal. Yang sekolahnya langsung di masyarakat. Masyarakat itu bisa saling belajar satu sama lain. Oh, misalnya. Yang kita lakukan sekarang ini. Oh, gitu. Misalnya saya ngelukis, ada temen dateng. Wah, kok lukisan ini? Oh, itu namanya informal ya. Formal. Oh, formal, non formal, informal itu berbeda terlihatnya ya. Misalnya ada pendidikan juga. Ada pendidikan juga. Pendidikan seni yang di informal malah lebih selalu. Oke. Karena kan nggak terikat struktur kan. Iya, iya, iya. Lebih ngeni. Oh, oke, oke. Wah, asik, asik, asik. Oke, oke. Maaf. Yang jenengan sarankan, apa itu, Pak? Untuk belajar seni yang efektif itu dengan cara apa itu, Pak? Iya. Kalau yang tidak berminat di jalur formal, bisa ikut non formal. Itu khusus di painting explorer. Kemudian nanti sambil jagungan, melukis bareng secara informal. Oke, kombinasi gitu. Oke, oke. Dengan temen-temen kelompoknya yang satu minat gitu kan. Wah, jelas suara ini. Terima kasih, Mas Eka Raja. Mas Abda Su, hadir. Mas Abda Nu, oke. Ini sedang nang suka urus juga, saya. Oh, mau ada suhu. Bukan dokter Indra. Oh, nggak mau disebut dokter. Oh, S3 rampung. Oh, nggak mau. Nah, terus lagi-lagi-lagi. Aku jadi pingin. Nggak enak sama yang belum rampung. Wah, ternyata. Marah, kewajah meneret. Aduh, aku bingung. Nggak bese, nggak bese. Alasan ini, maka jelas sih. Wah, jalan. Ini saya minum dulu, guys. Tentang ya, mungkin. Eh, tadi dari Magelang siapa, Ong Cim? Oh, bukan. Bukan, tadi siapa ya? Bentar, bentar. Tadi yang dari Magelang ada Mas Agam Akbar Pahala. Dari Mas Eza Kherits dari Jakarta hadir. Wah, tangga nih, Pak Indra dari Jakarta. Terserah, terserah. Wah, cek pitu, kayak papa. Yuh, kenapa kok ngirit banget? Masak pitu. Jika itu telu, telu sih yang tiga tapi catang tadi. Lupa ya. Ano tujuh tadi, o. Oke, tadi sampai manusia. Tadi formal info itu. Itu udah beres masalah pendidikan. Yang tadi kan, bagaimana kita... Ongk... Gak suka tuh? Gak tau, gak tau, gak tau. Waduh, 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 waduh. Ini gini orang waduh, waduh, waduh. Ayo, misaki, orang ditulis. ayo anu ya apa ke ayo masak kan ngelajin ngasak ujukan formal wikah yang mau nomor 7 wikah yang mau nomor 7 wikah yang akan ngeling padahal ngeling mungkwe hahaha nanti kita ulangi lah ya kita ulangi oke bisa apa mungkin teman-teman yang guru sendiri pak bisa ikut memberikan opini boleh bertanya boleh saling menyapa juga boleh baik ada mas Agung Kurniawan pak bagaimana caranya mencari titik temu jika ada yang kita imajinasikan tidak bisa dilukiskan karena kurangnya pengetahuan atau skill bagaimana mencari titik temu apabila ada imajinasi yang tidak bisa kita wujudkan karena kurangnya pengetahuan dan skill wah oh gitu ya hahaha hahaha maaf kalau begitu berarti terlalu tinggi artinya bisa diturunkan tingkat imajinasinya sehingga bisa titik temu dengan keterbatasan kita sendiri hmm iya kan apakah imajinasinya yang ketinggian atau skillnya yang kerendahan ya lebih mudah mana mencapainya lebih mudah menurunkan imajinasi dong ini bang kudu biar segera terwujud imajinasi oh kalau kelamaan itu hilang imajinasinya udah buru hilang kebulu mabur oh nah dua-duanya imajinasinya kedua sekilai kerendahan hahaha oke ya diturunkan ya tapi masak imajinasi kok diturunkan imajinasi aja harus diturun-turunkan pak lu nggak bisa kita capai mau apa oh iya iya apa khayalan atau angan-angan ya kan bayangan yang apa tidak diwujudkan dengan skill nggak bisa gitu ya yang multi tafsir sebetulnya kalau dalam seni kalau satu tafsir ya bukan seni nanti hmm ini pak dari dalam kamar biar hangat daging semua ini malam lebuh kamar rungok kisah kono sehari kurangah aduh mas rindang ilmawan pak suka graffiti atau tidak oh ini ditanya pak ini pertanyaannya mungkin akan diarahkan ke 404 ini hahaha oh graffiti ya ini sebetulnya menarik ya karena aslinya memang graffiti itu memang jeritan masyarakat iya iya dan itu ada unsurnya sastra juga kan graffiti lenggawe lenggawe kalau musik hahaha gimana gimana menurut kita kapan graffiti sebetulnya seperti jendela untuk melihat persepsi atropik apa keadaan masyarakat yang bisa terwakili dari graffiti itu hmm dan itu memang awalnya memang seni seni orang yang tidak beruntung yang beruntung ya baskiat lah yang dari dari cara seperti itu dia kemudian yang menjadi sangat tidak bisa mengendalikan diri sangking suki kan sering dikaitkan dengan vandalisme tapi pak graffiti itu ya vandalisme sebetulnya agak-agak beda ya vandalisme itu kan merusak kan merusak karya seni tapi pak ezra tetap mendukung ya seni graffiti apalagi jadi zaman yang sekarang kontemporer ini graffiti kan sudah menjadi bagian dari seni rupa murni yang yang dulu-dulu tuh gak dianggap seni sekarang iya seni orang sekarang malah sengaja dibikin tembok di mall biar bisa dipasangin lukisan dulu iya kan di tembok rumah kosong sekarang dibikin tembok-tembok kan tapi mungkin ini pertanyaannya ada sambungannya penanganan kritisnya tapi kok gak diajarkan di kampus kampus di UNJ guru-guru kok gak suruh ngajarin muridnya gak bikin graffiti jadi apa? ini nek misali sita kok gimana? itu misali misali kebetulan di samping dunia seni rupa memang ada tembok panjang itu memang jadi wahana oh dari angkatan-angkatan tentu saling mengekspresikan pikiran dan perasaan angkatannya secara bergantian mereka yang bikin graffiti hmm oke oke mas aku aja yang tertarik eh pokok 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 pokokerson pokok 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 mau Pokok pokokok Pak Martin penjelasan Pak Indro soal bapak besarnya gagasan yang tidak kemudian apa ternyanyasi karena keterbatasan keterbatasan – skill ya kan kalau misalnya saya ilustrasikan di teater, ketika misalnya teman-teman menggagak sesuatu yang kemudian tidak bisa kita implementasikan di atas panggung itu pendekatannya semiotik apakah dia bisa berupa simbol-simbol yang kita hadirkan di sini, jadi penanda-penandanya itu tidak harus dibangun dari sesuatu yang dihayalkan secara gede, yang kemudian misalnya ketika diwujudkan harus membutuhkan biaya dan segala macamnya tapi dengan pendekatan semiotik tadi ya mas, misalnya ini dalam konteks menurunkan imajinasi tadi, biar skillnya nyanda, ya konteksnya bisa melalui simbol-simbol, kayak gitu penandanya gitu, sehingga kehadiran apa yang kemudian digagas oleh oleh si kreator tadi, bisa terwujudkan dalam bentuk simbol-simbol tadi itu yang mungkin apa yang dimaksud oleh Pak Indro soal menurunkan imajinasi disederhanakan gitu atau gimana nanti dalam penimbolan itu soalannya bukan pada pada kesederhanaan tetapi pada apakah misalnya simbol yang dihadirkan itu mewakili gagasannya atau tidak itu tadi gagasannya itu dalam konteks apa, imajinasi tadi ya apakah itu dia mewakili atau tidak ya tinggal cari pilihan penandanya apa apakah dia mau bermain di warna-warna lampu apakah dia mau bermain di satu tarikan garis misalnya apa yang ada di atas panggung dan lain-lain yang memungkinkan bisa direalisasikan hal yang terkait misong-sengnya itu oke sekarang ada juga ini mas siapa ini mas ajib muhajib assalamualaikum wa'alaikumsalam para juri dosen saya mau tanya tapi saya wakilkan ke penanya yang lain nyimak dulu apa ini apa ini apa ini apa ini ya ini mas ini mas selalu ngobrol mas selalu ngobrol mas nanti kita ini alhamdulillah ini ya tambah satu lagi sini sedang ngobrolin banyak ini 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 seniman bidang apa ini mas sasra juga sasra ya alhamdulillah banyak dikelilingi sasrawan sasrawan oke sekarang saya ini ada lagi mas sabdasu apa perbedaan grafiti dan mural nah ini ini yang diwakilkan tadi apa itu bedanya grafiti dan mural panjur panjur kalau menurutku dalam forum apa ini panjang explorer sama aja melukis di bidang-bidang yang ada di ruang publik oke sama baik ada juga mas keramajaya pak dokter dokter saya ini saya profesor tidak lagi mau mengumum dokter dokter tidak boleh dipanggil dokter pak bukan dokter pak dokter apakah tidak bisa melukis atau tidak pernah melukis realis bila melukis abstrak ada kemungkinan akan bagus orang bisa tidak 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 realistik tidak tidak abstrak ap bisa enggak bisa 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 karena abstrak itu memang bukan realis buat apalagi realis oke dan banyak yang tidak bisa melukis realistik bikin abstrak bagus bahkan tidak bisa melukis bikin abstrak bagus yaitu abstrak dalam penelitian oke mas sabdasu kita kenalan dulu kenalan kenalkan nama terus bidang kesenianya oke oke itu bahasa nisa apa bahasa coba neng ini saya dari malaysia saya siar ramses simatupang simatupang menulis sastra tapi juga jurnalis juga budaya gitu tinggal gimana mas ngajar juga di Jakarta di Jakarta di Jakarta kampusnya apa mas kampus ini di Universitas Multimedia Nusantara WMS oke sekarang ini dicawuk mas seperti teatrical menggunakan simbol-simbol bahkan tanpa berkatapun mampu menyampaikan pesan keresahan yang dialami sang seniman benarkah untuk teater dalam teater bisa banyak dengan inner dengan ekspresi dengan berbagam itu yang penting bisa menangkap dulu makna maksudnya bisa untuk disampaikan kalau gak ada maknanya kalau gak ada maknanya yang ditangkap oleh teaterawannya iya kan kalau di dalam seni lukis ada namanya formalisme formalisme itu ya warna sebagai warna garis sebagai garis bentuk sebagai bentuk tidak dikonotasikan pada yang lain nah kalau kira-kira di dalam seni teater atau sastra kan dulu ada ya itu kalau misalnya su taji kasi bagri tak ku bilang ping tak mengpong tak mengpong ngampong itu kalau di teater gimana kira-kira dalam teater itu mungkin di aku kurang-kurang jelas pertanyaan ini saja ini iya memang pertanyaan di dunia astra kok seperti teatrical menggunakan simbol-simbol bahkan tanpa berkatapun mampu menyampaikan pesan keresahan yang dialami sang seniman pernyataan ini bukan bukan pertanyaan mulut bahasa congol artinya ketika misalnya perkembangan teater sudah memasuki era-era misalnya pada postmodernisme misalnya bahasa tubuh menjadi hal kekuatan dalam pengadegan yang ingin disampaikan itu menghilangkan teks-teks verbal maka tubuh menjadi bahasa yang lebih komunikatif bahkan universal nah itu artinya simbol-simbol yang dilakukan di dalam pengadeganan tadi atau katakan dalam sebuah pertunjukan dia sudah bisa menyampaikan pesan yang mana yang jam itu kadang gini dalam eksplorasi teater kan gak harus berupa teater realis tapi bisa teater realis absurd abstrak tapi yang paling penting adalah di dalam pemikiran aktornya menangkap dulu wacana yang ada sosial politik itu ketika itu di ekspresikan gak harus berupa bahasa verbal oke oke itu muncul dalam inner itu kita kan memikirkan sosial politik gitu kan kondisinya itu kan harus lengkapkan dengan bahasa verbal ala pamflet misalnya atau demo gitu ya sekalian contoh kelaparan kelaparan Mergo gak pernah dapat duit PPKM itu ekspresinya gimana mas teater atau teater mas coba mas bentuk lain ya yoyot terserah ini harapan gunung suara juga boleh terserah konsep gitu gitu lah semetem kayak aku kalau ditulis pakai bahasa pakai simbol huruf tulisannya Tuhan aku lapar wah oke dengan anak kulapar sasai sasai itu anak kulapar gimana gimana sebetulnya kalau seni itu kan sangat luas jadi kalau misalnya abstrak gitu bisa disampaikan dengan suasana misalnya jadi yang disampaikan suasana bukan maknanya kalau tadi pink di atas pong dan seterusnya itu bukan ini artinya apa ya susah bisa njeblok ininya nah tapi suasananya kenapa itu dibolak-balik nah itu karena dia membangun suasana magis jadi bukan maknanya wah kita membaca puisi-puisi nya misalnya artinya apa ya ini lapar tadi suasana lapar kalau sebetulnya ini ada mulai dengan pertanyaan grafit mural ini sebetulnya lebih ke idealitas bagaimana ada hal-hal yang dibayangkan yang diimajinasikan sebetulnya ingin apa sih yang dicapai kalau sejarah di Indonesia mural itu si Afandi dia sohibnya Khairul Anwar ayo bong gawe mural kamu bisa berkata-kata aku punya chat akhirnya apa yang kita pikirkan nah itu dulu yang bukan chat langsung ditumpahkan dalam kata-kata bukan tapi idealitas ada sesuatu yang dibayangkan bahwa negeri ini sebetulnya punya satu kesatuan yang disebut mereka pada zaman dulu disebut nation ada bangsa satu terus bagaimana si Khairul punya kata-kata apa misalnya merdeka atau mati bong ayo bong terus Afandi bikin itu nah hubungannya dengan gravity kalau ini absurd tadi apa namanya tulisan-tulisan ga jelas itu sebetulnya juga ekspresi bahwa itu kan membanyakan anak muda ga mungkin orang-orang tua bikin kayak gitu ya tulisan entah saya pernah lihat itu mananya apa sih tulisannya apa sih bahwa disitu ada pembayangan oleh anak-anak muda itu mereka mengekspresikan sesuatu harus dibaca tentang gelisahan dan seterusnya itu iya dan bukan pada katanya harus dibaca maknanya apa bukan tapi bahwa mereka itu harus diberi ruang di sebuah wilayah perkotaan yang mereka tergusur tidak punya ruang pendidikan tidak punya ruang tempat untuk apa misalnya taman dan seterusnya itu kan sangat penting di ruang perkotaan itu nah itu yang harus dibaca makanya mereka absurd karena karena tidak alur pikirnya belum ini mereka punya chat tapi pikirannya ada di sebalik itu yang disebut dengan idealitas tadi ya pembayangan itu oke oke rekan-rekan boleh komen tambah mudeng atau tambah bingok kayak gitu ya Pak intro ya saya teruskan membaca ya komentar teman-teman ya mas ini ya mas sekarang sebotifly Pak unsur-unsur estetika seperti apa yang melahirkan gerakan seni rupa baru Indonesia nah nyelengan ini ini lawannya sedang ujian doktoral ujian ujian doktoral ini sedang menguji Pak Indra unsur-unsur seni rupa apa yang menguji melahirkan GSRP gerakan seni rupa baru wow unsur estetika apa yang melahirkan gerakan seni rupa baru yang jelas prinsip estetik itu kan bisa kita kelompokkan jadi tiga besar lah ya nah sekarang ini seneng aku analisis ini pertama estetika tradisional itu yang kita bisa jumpai di berbagai karya-karya seni tradisi kan di wayang di apa ya apa di di ukir-ukiran misalnya kan dimana salah satu cirinya biasanya seni tradisi itu anonim karena memang itu semacam folk art seni rakyat dipakai untuk kepentingan bersama sehingga ya itu merupakan dharma bakti dari si seniman setelah itu berkembang menjadi estetika modern estetika modern yang dari abad 17 sampai sekarang pun masih dirayakan bersama seperti karya-karyanya masih dalam kategori modern dimana ada definisi baku ada batasan baku kalau yang namanya lukisan ya harus pakai kayak gitu kayak gitu patung ya harus kayak gitu nah ternyata muncul lagi pemikiran yang lebih pemikiran lawannya ya gak harus begitu lah kenapa harus begitu sih kan gitu nah ya dicampur aduk lah bikin patung tempel di lukisan juga boleh gitu ya kan kaki kaki arca dipakai jeans boleh gitu dari situ kenakan senupa baru unsur estetikanya jadi estetikanya adalah estetika kontemporer yang sebetulnya sedang berusaha melawan standar estetika modern itu yang bisa disebut postmodern itu ya sementara ini sebetulnya boleh disebut kontemporer tapi yang sekarang kontemporer postmodern ya anggap aja kontemporer sama dengan postmodern kecuali nanti ada yang lebih baru dari postmodern yang jelas yang namanya kontemporer itu kan kekinian mutakhir gitu yang mutakhir sekarang ya itu masih masih itu nah ini si abang sih hari ini salah satu pengamat seni rupa juga karena dia wartawan seni rupa dari tahun 2000an ini berarti sudah banyak melihat event-event seni rupa nah sebenarnya sih aku lebih pada di sastra dan jurnalis aja ya tapi selama meliputi pameran-pameran termasuk di pameran yang dikuratori jumse pangkat kontemporer itu ya memang pengembangan dari gerakan seni rupa baru kemudian berkembang menjadi banyak karya-karya seni kontemporer yang ada di Indonesia di Jakarta yang di luar modern gitu ya keduanya itu aku pikir sama-sama memperkaya seni rupa di Indonesia untuk di dunia gitu loh di kontemporer akhirnya banyak mengolah medium mengolah kebaruan bukan hanya di tema membongkar membongkar yang selama ini di 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 yakini oleh oleh para seni rupa modern gitu ya termasuk mencoba melintas batas antara video video lukis patung apapun ruang publik dengan ruang individu bagaimana membaca digital dengan realitas keserharian atau kembali memadukan antara modern tradisi dengan kekinian gitu membaca fenomena saat ini baik zoom youtube bagaimana jadi eksplorasi gerakan seni rupa baru bagaimanapun telah memberikan kontribusi membaca kekinian tapi seni rupa modern juga memberikan wajah sejarah yang patut kita pertahankan pada beberapa karya karena mereka juga kuat di bidangnya di kemoderanan itu gitu loh saya pikir kedua-duanya kita dukung sih bukan lantas serta-merta kontemporer yang seni rupa yang tradisi pun betul tetap jalan sebagai sejurnalis saya sering ambil gak peduli ketiga-tiganya tetap saya dukung itu sama juga melanda di luar seni lain antara kontemporer tradisi modern biarlah jalan ke semuanya jalan baik yang cara berpikir struktur ataupun pasca struktur gitu loh bukan karena pasca struktur antara struktur ditiadakan itu merupakan komponen-komponen dasar untuk membuat karya-karya seni ngotong ini menarik ini ya yang meskipun ada yang kontemporer yang tradisi pun tetap jalan oke itu kan yang saya gambarkan itu ya apa bedanya antara seni teknologi dengan filsafat kalau teknologi itu kalau ada yang baru itu yang lama disingkirkan masuk teman-teman mau pakai handphone yang lama ya sudah gak dipakai kalau filsafat yang lama itu tetap dibahas tapi saling wah itu pang tiga semburang sembarut nah seni kan ada-ada jalan bareng itu ini ada pertanyaan lagi dari mas art GTM GTM maaf pak saya ingin bertanya baik saya maafkan dan akan dijawab apa perbedaan lukisan realis dengan naturalis terima kasih pak dokter pak dokter saya disini sebagai penanya kok ini penanya saya ini host ini saya host realis ini sastra realis sama apa tadi naturalis sastra apa mas betani mas kan betani sastra realis sama lebih jelas di sastra oke sastra nanti seni kita tanya wartawan seni ini lupa lah ya kalau di sastra itu lebih ke lebih ke pembayang citraan bentuk ya misalnya tentang alam gitu ya ini kalau di sastra ya tapi kalau realis itu yang apa yang terjadi apa yang terjadi ya di masyarakat makanya ini lebih menyinggung tentang persoalan-persoalan sosial politik misalnya rendra terus wiji tukul itu hal-hal yang ditulis ya apa yang terjadi di sekitar kita kalau Abrams bilang ya itu apa yang terjadi di sekitar kita kita serap bahasanya animetik kalau di apa seni rupa itu tapi kalau naturalis itu ya kita bisa baca di karya-karya pujangga baru sama balai pustaka bagaimana alam ini citraan ceritaan alam ini dimunculkan untuk menyampaikan keindahan-keindahan untuk menyampaikan oh ini loh ini sepoi-poi ini sepoi-poi nah gitu kalau di sastra kayak gitu saya nggak tahu kalau di selirupas seperti itu oke 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 sama sama oke teater teater Pak Madin sama 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 itu waduh gampang masa es pahinting gagasan atau imajinasi ya ini lampunya saya berjaya di kalau saya berjaya kanco-kanco ayo santai rokok ya enggak apa-apa enggak apa-apa orang kita angkut ya orang rokok pasal es pahinting gagasan atau imajinasi jangan di aborsi ini tadi Pak Ender yang tadi turunkan jangan di aborsi lebih baik memperjuangkan kelahirannya meskipun butuh waktu lebih lama imhu imhu itu itu bahasa bahasa medsos ayo bang cani tell me if I'm wrong ayo bang cani oke tapi yang yang di dari Pak Pak Ender tadi ini gagasan atau iban isia jangan di aborsi pak monggon tanggung jawab tanggung jawab ini aborsi itu maksudnya di gugurkan kalau di sini gugurkan jangan di berangus yang tadi saya maksudkan bukan digugurkan tapi di ada tahap perantaranya ada tahap perantaranya jadi mungkin analoginya nggak pas kalau dia misalnya aja nih imagine all the people has no religion itu cinggi banget itu membayangkan masyarakat dunia nggak perlu ada agama itu untuk bisa imajinasi itu bisa direalisi itu kan berat betul tahap perantaranya saya sendiri dulu deh nggak mau pakai agama keluarga saya nggak beragama lama-lama jadi begitu maksudku diturunkan dulu sandarnya bukan di aborsi gitu ya bukan di aborsi tapi semua ini akamah ya nggak bisa silahkan saya minum vital oke oke aku yakin emajinasi nggak bakal pernah bisa di aborsi karena ada dalam kepala kita bahkan aku pernah dengar ungkapan Gus Dur itu kalau di imajinasi dan gagasan siapa yang bisa itu dibiarkan itu kalau di kembali kepada kesenian bukan masalah di politik sosial budaya ketika menjadi dilakukan di real ada konkret itu sebenarnya ada terjadi banyak ketika dari gagasan menuju kenyataan berkarya gitu ya karena disitu ada observasi ada perenungan tapi juga ada ahak kejutan tapi diturunkan setuju jadi tadi kan ada pertanyaan kalau imajinasinya ketinggian dengan imajinasinya itu nggak mampu digayuh dengan skill yang rendah itu perkaranya karena setelah abis imajinasi menuju kenyataan ada proses observasi ada juga kebetulan ahak tadi jadi abis observasi kalau ternyata ahaknya atau yurekanya nggak dapat pada karya itu observasi pengalaman empiris senimannya membaca karya sebelumnya mencoba kebaruan jadi banyak sebenarnya undakan antara imajinasi menuju realisasi itu dan itulah kemudian ketika menemukan proses itu kejutan ahak itu maka menjadi karya yang karya yang karya yang apa ya avant-garde itu kan nah perjalanan itulah yang menjadi misteri juga untuk menjadi seorang seniman sehingga penemu karyanya bisa abadi misteri itu kecil atau besar misteri itu besar atau kecil gini artinya 99 memang kerja keras tapi 1% itu tetap sangat menentukan bisa menggabungkan volume semuanya menurutku misteri ini misteri ini besar atau kecil misteri ini menurutku kecil ini iya tetap didominasi karena yang besar itu miss tongkol masabdasu masabdasu rasanya mau gabung ngobrol disana bareng seniman seniman dari berbagai bidang teman-teman kalau mau gabung ngobrol saya akan pameran insya Allah pameran tunggal tanggal 19 bulan ini September ya nanti pembukaannya malam jam setengah 8 malam silakan teman-teman datang di Yogyakarta namanya cafe-nya di Yogyakarta di Yogyakarta di Yogyakarta di Yogyakarta di Ring Road Utara di Google Map ada nanti teman-teman saya tunggu pembukaan tanggal 19 berlangsung 19 sampai 10 Oktober saya tunggu disana pameran tunggal lukisan saya on the spot oke terus ada juga Mas 1312 yang saya hormati Bapak dosen seni wah sangat saya mau bertanya saya akan melimpahkan pertanyaan itu untuk dijawab teman-teman apakah orang yang menggambar tuntutan atau bukan dari pemikirannya sendiri oh bukan dari maksudnya bukan dari pemikirannya sendiri itu termasuk pekerjaan seni atau masih disebut seniman terima kasih eh sopoy sopoy Pak Madun malah jalan ini ini oh ini pasti pasti ya dia 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 oke 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 monggo ya tetap create untuk di kesenian tetap harus ada kebaruan sih bisa meneruskan setelah kita membaca karya penyair sebelumnya karya perupa sebelumnya tetap di jejakku yang mana itu harus ada sesuatu yang baru baik di teknik di konsep di medianya di bentuknya itu harus dilakukan supaya dia menjejak menjadi bagian dari proses sejarah karya seni itu gitu jadi kalau dia tidak ada kebaruan bukan seni bukan seniman ya mungkin dia bisa berkarya dalam proyek-proyek seni tapi dia tidak bisa menjejarah menjadi sebuah tukang gitu akhirnya itu resikonya makanya kita harus berbagi kadang-kadang banyak seniman yang melakukan subsisi silang diam-diam di belakang melakukan tukang atau kerja-kerja yang sejemis tapi dia tetap berkarya untuk avant-garde dia untuk bisa masterpiece dia membuat generasi baru dan itu kalau ngambil dari sebelumnya prototipenya bisa banyak dari 40 penyair sampai dia lelah akhirnya menjadi karya dia sebagai penyair dari 50 seni rupa yang dinikmati akhirnya dia membuat karya seni sendiri sebagai perupa yang berjejak yang punya kakasan jadi bagian dari sejarah sendiri rupa itu kalau cuma jadi epigon pengikut saja gimana mas? ya itu menjadi bayangan sampai kapanpun tidak akan pernah di itu ada kita bisa tahu lah ada beberapa pelukis besar ada beberapa epigon anaknya anaknya pelukis besar kadang-kadang orang bisa aku main takon lho bapaknya ngelukis prototan-prototan anaknya tidur prototan-prototan apa? komentar jenengan ada yang pernah melakukan tetapi tetap tidak akan bisa menggul bapaknya pasti penama bapaknya disebutkan tahu kan namanya tahu aku terlaku nggak enak nanti-nanti wah si hari ini ngomongi jenenng apa? ngomongi wong oke oke aku kan bisa menangkap coba menangkap dari pekanan tadi ketika berangkat dari bukan pemikirannya terus kemudian apakah itu menjadi sebuah karya seni menurutku apa bisa bisa ya aku juga tidak ingin mengatakan bahwa kemudian seni harus memberikan kebaruan dan segala macamnya dalam konteks misalnya merimak apa atau apa mencipta ulang mencipta ulang dan seterusnya ketika itu dilakukan misalnya katakanlah di teater itu juga menjadi sebuah kreatifitas tersendiri cuma persoalannya ketika dia berangkat dari pemikiran orang katakanlah gitu sebagai satu contoh dia membawakan naskah orang lain artinya ketika dia juga mencoba mengulik dari dari apa yang kemudian jadi bahannya itu menjadi sesuatu gitu loh dengan mengolahnya dengan pikiran-pikirannya sendiri kenapa tidak untuk memunculkan sesuatu yang baru gitu loh dalam konteks misalnya apa namanya pada pada sisi-sisi lainnya gitu dari semua elemen pertunjukannya nah itu itu juga sebagai sebuah kreasi menurutku yang patut dihargai gitu loh kalau soal bapak kan tadi bilangnya berangkat dari pemikiran orang kalau segera berangkat dari inspirasi itu juga sangat-sangat memungkinkan kan bisa kita cerap dari orang lain selalu terkait dengan pemikiran-pemikiran sebelumnya gitu ya dengan kata lain juga pada akhirnya kita tidak ada yang baru tapi persoalannya memang jelajah artistik seperti yang disampaikan oleh Bang Siar tadi itu amat penting untuk mendapatkan kemudian tadi progres apa kesenian kita yang semakin juga apa punya kebaruan kebaruan atau katakanlah memiliki pendekatan-pendekatan yang lebih kontekstual dengan zamannya kayak gitu kalau kita datang di Jakarta ya dari Monas ke Sudirman itu kita lihat Bundaran HI disitu ada Tugu Selamat Datangan itu yang bikin pemikirannya pesanan dari Bung Karno yang dipesan itu Heng Antung waktu itu Wakil Gubernur nah ini yang mendesain ini maknanya apa bentuknya bagaimana ini Heng Antung nah artinya dia yang punya pemikiran dia punya bayangan-bayangan tertentu tentang apa yang dipesan oleh Bung Karno ini tapi siapa yang garap ada tukangnya tukangnya siapa Edi Sunarso tukang kok seniman nah itu yang garap dia iya iya wadah tukang kok seniman seniman besar ini analogi jadi orang disebut seniman itu tidak semata apa punya idealitas tapi dilakukan terus-menerus Edi Sunarso ketika menggarap itu sampai selesai kan tidak digarap sendirian ada tukang yang banyak karena itu 11 ton orang mungkin ini melibatkan banyak seniman juga melibatkan banyak pekerja tukang angkut-angkut sopir dan itu disebut seniman enggak analoginya kayak gitu ya jadi dilakukan terus-menerus dengan satu apa yaitu ada pendidikan dan lain-lain ekosistem ini ada dari Mas Sabda Sui apakah pernah saya pernah demo menggunakan cara teatrical dengan cara menggendong drum minyak yang besar dengan berpakaian compang-camping dan berjalan tergopok-gopok gopok-gopok ini gopok-gopok ini ya itu waktu BBM naik itu dari Mas Sabda Terus Mas Sabda juga pesan yang disampaikan bahwa rakyat kecil keberatan saat BBM naik jadi ingat masa muda dulu oke ya oke ya bagus ya kasih kasih kayak mural itu sebetulnya itu pakai gerakan demonstrannya apa teatrical yang tadi tidak perlukan bahasa kemudian oh ngambudrum ke dewa dijawab sendiri dia cerita kita boleh menanggapi misalnya di tanggapi drumnya jika BBM si san sopong ngerti kok lele kopongan misal kek lah oh iya oke bagus bagus iya betul betul saya suka dan Mas Sabda ini memang karyanya bagus Mas Sabda ini salah satu mahasiswa kuliah selilukis abstract painting explorer channel wah alhamdulillah ya saya suka ini terima kasih Mas Sabda ada juga Mas Jack Ijo apa bedanya mural dengan graffiti murah wow sudah cari lagi sekolah ke atas sekolah ke atas ya sekolah ke atas Mbak Nata Indigo menyimak terima kasih menyimak itu kira-kira dengan mengair minyak kalau pecah meminyak meminyak oke terus ada juga Mas Fris S bagaimana pandangan Bapak mengenai perkembangan teknologi kecerdasan buatan yang bahkan bisa meniru style karya para maestro jelakan 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 ini orang tetap pembali pembicara utama ini ini kecapu pembicara utama kecerdasan buatan bisa menyangi Mas Fris ini sebetulnya di satu sisi keniscayaan kembangan teknologi artificial ideal intelligence ini ya kecerdasan buatan kan ya karena memang exploit apa eksperimen eksperimen teknologi digital ini kan gak bisa dibendung dan tujuannya sebetulnya mau memudahkan manusia ada yang bilang sampai lupa kalau tangan biasa kita gak nyampe dengan teknologi itu tangan kita jadi jauh lebih panjang tetapi celakanya ini dia celakanya justru bisa membunuh kemanusiaan kita sendiri kepanjangan kepanjangan manusia bukan manusia manusia memang daya gape ini sebenarnya sekian jadi teknologi yang sebetulnya niatnya membantu bisa jadi mengurang mau mendukung kita makanya sering ada film manusia diserang sama robot ini kembalikan ke tema ya guru seni rupa bisa apa terus kalau IT itu teknologi buatan itu sudah bisa menyaingi guru-guru berarti guru-guru rapayu gak laku lagi apa yang jawab ya disitu fungsi guru yang tadi dijelaskan mas Indro bukan cuma sekedar mengajar ada transfer of value-nya IT-nya gak 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 nyampe itu kan sekarang kalau besok bisa 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 mentransfer itu berarti IT-nya sudah sampai bisa membuat hati itu persoalannya itu persoalannya berarti kita diskusikan kalau pas itu persoalannya wah itu nanti konsep itu mengerikan konsepnya itu bisa bisa terjadi mas berjinta dengan IT apa the God is dead panjang lah kalau cerita itu baik sekarang kita ke mas Mbak Nata Indiko Pak Indro yang mana yang mana salam kenal inilah beliau Pak Indro oke terus Mas HS ngobrol kok gak ngopi lagi pada Tiran ini aku sekarang tidak akan tidak raja yang berhenti saya yang ini 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 terkenal mas tapi kopi ini mas Mas, orang-orang kopi, orang-orang gorengan Mas Maman Sulaiman Ad hadir, Nyimak, salam kenal Terima kasih Mas Maman Ada juga Mas Suterman Banbon Maaf Pak, mau tak nanya, saya mau memaafkan Kenapa MAPL-MAPL, nah ini Setelah dengan tema ini ya Mengapa MAPL-MAPL seni di sekolah umum Sifatnya hanya minat Tidak harus diseriusi Seperti MAPL-MAPL utama yang lain Terima kasih Utama ini, pembicara utama kita Nah ini sebenarnya udah Udah dibahas di awal kita Waktu kita ngomong tiga titik Dari dua itu Nah ini dia salah satu Salah satu, salah satu Seperti ini Oke, oke, oke Tapi memang gak dianggap penting Walaupun sebetulnya dia Tiga piler yang sama Sama kokohnya seharusnya Oke, begitu ya Itu kenyataannya begitu Harusnya segitiga Segitiga sama apa Gitu kan Oke, ada juga ini Mas Ini namanya Mas Supri Suprayetno SPD MSI Sarjana Pendidikan Magister Sain Bagaimana cara menyeimbangkan Antara jadi guru seni rupa Dan kebiasaan sebagai seniman Terima kasih ya Guru seni rupa ya seniman Ben seimbang Pertanyaannya mungkin Apakah harus seimbang? Enggak-enggak Apakah keseimbangan itu? Ada lagi Apakah-apakah itu? Gimana Pak itu? Ya saya cuma bisa Cerita Anda Sakses story ya Gimana? Alumni Kampus saya Yang salah satu Alumni Alumnus Alumnus ya Kalau satu Alumnus ya Satu alumnus Kampus saya yang Intens sebagai guru Di SMP Di Jakarta Selatan Tapi juga Punya reputasi yang bagus Di seni lukis abstrak Gitu Apakah itu seimbang atau tidak Saya enggak Karena memang ini bukan Sesuatu yang harus Tidak bisa Tidak bisa ditimbang Ini enggak bisa ditimbang Tidak bisa ditimbang Dan enggak ada timbangannya Tidak ada timbangannya lagi Bicarakanin timbang Melanggil Motom Melanggil Sukses sebagai guru Dengan sukses sebagai seniman Kan kita susah bicara Ya Kan Parameternya enggak ada ya Intinya Masing-masing digeluti Secara serius Kemudian ya itu Rekognisi ya Pak Pengakuan publik kan Kalau seni Kalau di seni Pengakuan publik Kalau di guru Itu ya pengakuan Murid-murid kita Kita bisa mengajar Bisa jadi guru Bisa jadi Role model Bisa Menyadarkan si murid Apa kekuatannya Nah ini yang enggak bisa Dilakukan komputer mungkin Oh terkaitnya itu ya Tetap menjalani Kalau bisa bahagia dua-duanya Bisa Kalau enggak tinggalkan salah satu Oh Enggak harus seimbang Semoga cocok Oke Baik 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 Mas 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 Live kali ini Sudah terdengar Brebet-brebet belum Semalam itu Kalau Pak Teguh live Kalau Pak Teguh ini Kalau aku Tahan 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 Oke Mbak Nata Indigo Pak Indro Ganteng Ya Alhamdulillah Alhamdulillah Ya seni Seni rupa Ya rupanya Diperhatikan Ya Pak Ya Seni kan Sehat-sehat Selalu Oke 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 Rikan-rikan Painting Explorer Channel Karena live kali ini Tidak ada kopi Rasanya pahit Jadi cukup Sekian dulu ya Cukup sekian dulu Kita mau Biarkan kopi dulu Rikan-rikan Terima kasih Sudah menemani Kita ngobrol Mungkin ada Satu hal Si Ini Ini Mbak Nata Tanpa jenggot Jadi ganteng Oh berarti Jenggotnya Apa? Jemba Ini kok Tanpa jenggot Ini Kak Ayanya Kenal ini Kayaknya Oke Oke Monggo Pak Indro Selaku Pembicara utama Malam ini Closing statement Dari Pak Doktor Gak mau disebut dokter Indro Monggo silahkan Monggo Ya Mari kita rayakan bersama seni Dengan seni kita menjadi manusia Selalu kreatif Oke Terima kasih banyak Rikan-rikan Pantai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berhans wife Sampai jumpa si Hasil ked muita Sampai jumpa Sampai jumpa